Pembangunan jalan inspeksi di kawasan Kalijodo sudah hampir mencapai 75 persen. Rencananya bila pembangunan jalan inspeksi Kalijodo selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pembangunan ruang publik terbuka ramah anak. Berikut liputan reporter Tika Beremau dan juru kamera Ali Amran dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Kawasan Kalijodo yang terbagi menjadi dua, yaitu kawasan Kalijodo bagian utara dan juga barat, saat ini sungguh jauh berbeda dibandingkan dengan suasana Kalijodo pada saat baru dilakukan pembongkaran. Di mana saat ini kawasan Kalijodo tengah dilakukan pembangunan jalan inspeksi di kawasan Jakarta Utara, di mana pembangunan jalan inspeksi ini sudah berlangsung atau sudah mencapai progres kurang lebih 75 persen. Di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara ini jalan inspeksi ini mengalami peninggian dan juga pelebaran, di mana untuk peninggian sendiri dari awalnya jalan yang dulunya namanya jalan kepanduan 2 ini awalnya setinggi 1,5 meter, saat ini ketinggian dari jalan inspeksi tersebut telah mencapai 3 meter. Sedangkan untuk lebar sendiri awalnya dulu jalan inspeksi ini selebar 3 meter, saat ini lebarnya sudah mencapai 7 meter. Dan saat ini saya juga melihat di kawasan ini tengah terparkir beberapa buah alat berat dan juga truk yang mengangkut alat-alat berat lainnya untuk pembangunan jalan inspeksi. Dan selain itu, selain membangun jalan inspeksi, saat ini juga dilakukan pembangunan turap setinggi kurang lebih 40 cm sebagai pembatas jalan dan juga penguat jalan untuk jalan inspeksi. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat sendiri, memang pembangunan jalan inspeksi ini belum sampai ke wilayah Jakarta Barat. Namun nantinya apabila pembangunan jalan inspeksi ini telah dilakukan baik di kawasan Jakarta Utara dan juga di Jakarta Barat, maka progres selanjutnya adalah melakukan perataan tanah di kawasan saya berdiri saat ini, di mana dulunya terdapat banyak sekali perumahan warga Kalijodo yang memang telah digusur sebelumnya. Kawasan ini nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau, di mana sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama telah mengatakan juga bahwa di samping menjadi ruang terbuka hijau, lokasi kawasan Kalijodo ini nantinya akan menjadi pusat wisata kuliner bagi masyarakat Jakarta. Dan konsepnya ini akan dibuat seperti lenggang Jakarta di kawasan Monas dengan menggunakan dana CIISAR. Dan nantinya fasilitas yang ditambahkan di kawasan ini adalah seperti lapangan futsal, taman bermain anak, dan juga tempat ibadah seperti musola. Tentu kita menunggu nantinya dan pengerjaan proyek ini akan dilaksanakan tahap demi bertahap dalam pengawasan Pemprov DKI Jakarta agar kawasan Kalijodo ini menjadi kawasan wisata yang cukup atau layak bagi masyarakat. Tika Beremau, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Pemprov Jakarta terus membenahi kawasan Kalijodo, Jakarta Utara menjadi ruang terbuka hijau. Lalu bagaimana perkembangan pengerjaan proyek ruang terbuka hijau di kawasan Kalijodo? Kita bergabung dengan Tika Beremau dan Jurukamera Ali Amran di Kalijodo, Jakarta Utara. Tika, bagaimana perkembangan terbaru mengenai pengerjaan ruang terbuka hijau di kawasan Kalijodo? Ya Egan, kalau kita melihat saat ini situasi kawasan Kalijodo ini sudah sangat berbeda dengan situasi pada saat baru dilaksanakan pembongkaran. Di mana sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kawasan Kalijodo ini merupakan kawasan yang cukup luas dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan Kalijodo bagian Jakarta Utara dan kawasan Kalijodo bagian Jakarta Barat. Dan untuk perkembangan progres dari pengerjaan di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara sendiri, saat ini tengah dilakukan pengerjaan jalan inspeksi di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, di mana jalan inspeksi tersebut terus dibangun dan dulunya disebut dengan jalan kepanduan dua di kawasan Jakarta Utara. Dan saat ini memang masih dalam proses peninggian dan pelebaran, ada pun untuk peninggian jalan inspeksi ini sebelumnya tinggi dari jalan inspeksi ini adalah 1,5 meter, telah ditinggikan menjadi kurang lebih 3 meter, dan untuk lebarnya sendiri sebelumnya kan 3 meter, telah menjadi kurang lebih 5 meter lebarnya. Nah untuk jalan inspeksi sepanjang Jakarta Utara hingga Jakarta Barat ini, panjang totalnya adalah 660 meter, dan dapat saya informasikan bahwa progresnya sudah mencapai kurang lebih 75 persen progresnya. Kami melihat juga di sini ada beberapa alat berat dan juga truk yang terparkir, satu dari empat alat berat yang ada di sini tengah beroperasi saat ini untuk melaksanakan atau tengah beroperasi untuk melanjutkan pembangunan pelebaran dan juga peninggian jalan inspeksi di kawasan Kalijodo ini sendiri. Dan selain itu, selain pembangunan jalan inspeksi, jalan inspeksi ini juga dilengkapi dengan pembangunan turap atau tanggul yang tingginya ada kurang lebih 40 cm bila dihitung dari permukaan jalan inspeksi, gunanya untuk sebagai pembatas jalan dan juga untuk menguatkan jalan inspeksi tersebut. Nah untuk kawasan Jakarta Kalijodo di Jakarta Barat sendiri, memang sampai saat ini pembangunan jalan inspeksi belum sampai ke kawasan Jakarta Barat, karena memang pembangunan jalan inspeksi yang baru 75% ini baru mencapai, hampir mencapai ujung dari Jakarta Utara. Namun apabila nanti jalan inspeksi ini telah selesai dilakukan, baik di Jakarta Utara maupun Jakarta Barat, nantinya pengerjaan kawasan Kalijodo ini akan dilanjutkan dengan perataan tanah di kawasan sebelah jalan inspeksi, di mana dulunya terdapat banyak sekali perumahan warga untuk nantinya dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Egan. Yaitu, dengan progres pembangunan yang sudah berlangsung hingga sampai saat ini, fasilitas apa saja yang nanti akan bisa digunakan oleh warga? Ya Egan, benar sekali. Rencananya nanti setelah kawasan jalan inspeksi ini dilakukan, nantinya akan diratakan area tempat saya berdiri saat ini, yaitu area sebelah jalan inspeksi nantinya akan dijadikan ruang publik terpadu ramah anak, atau yang disingkat dengan RP, TRA, dengan dana CSR. Nantinya tanah ini semuanya akan diratakan, dan sebelumnya juga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, telah mengatakan bahwa kawasan ruang terbuka hijau ini nantinya akan menjadi salah satu kawasan atau tempat pusat kuliner untuk warga Jakarta. Nantinya konsepnya akan dibangun seperti Lenggang Jakarta, di mana akan dibuat konsepnya dari penyewaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jakarta, dan nantinya akan dilengkapi fasilitasnya dengan berbagai fasilitas menarik, seperti lapangan futsal, taman bermain anak, dan juga musola sebagai tempat ibadah. Tentu kita berharap semua pengerjaan proyek ini, baik dari jalan inspeksi maupun ruang terbuka ini akan dilakukan bertahap oleh Pemprov DKI Jakarta, agar nantinya kawasan Kali Jodoh ini menjadi tempat yang cukup menarik untuk dijadikan tempat wisata bagi masyarakat. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya. Tika Beremau langsung dari kawasan Kali Jodoh. Terima kasih atas informasinya.